Ketua KNKT Suyanto Cahyono menjelaskan bahwa bagian black box pesawat Lion Air yang ditemukan saat ini memang baru FDR, sementara CVR masih dalam proses pencarian. Suyanto menegaskan kedua bagian black box ini harus disatukan agar bisa diinvestigasi dan mendapatkan hasilnya. Suyanto menjelaskan pada pengalamannya terdahulu saat melakukan investigasi black box, bahkan pernah tidak mendapatkan hasil apapun dari dua bagian black box. Kedua bagian itu rusak dan tidak dapat diinvestigasi. Oleh karena itu Suyanto menambahkan jika dua bagian black box ini saling melengkapi untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Sementara proses investigasi terhadap FDR oleh KNKT saat ini masih mencoba untuk bisa mendownload datanya karena kondisi FDR yang tidak lagi utuh sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa diinvestigasi. Lebih ekstrim dari itu, waktu CVR kan ya, CVR yang di Palembang, FDR sama CVR-nya tidak terbaca. Akhirnya kesimpulannya tidak ada kesimpulan. Karena sulit menyimpulkan. Jadi kan investigasi itu tidak boleh tebak-tebak. Harus berdasarkan fakta. Kalau faktanya tidak mencukupi, kita akan ngomong. Investigation cannot determine the cause of the accident. Jadi pada investigasi ini, karena datanya tidak cukup, kami tidak bisa menyimpulkan. Bisa saja kita mengatakan seperti ini. Kita enggak, KNKT tidak mungkin menduga, mengkira-kira enggak. Kita ngomong kalau memang datanya ada. Kalau enggak ada, ya kita enggak ada. Katakan mesin mati, tapi terus datanya enggak ada. Mesin mati, kita tidak bisa mengambil ke sebuah data, tidak cukup data. Kita ngomong terserah bahwa nanti yang lain mungkin bisa. Ternyata ada teknologi yang baru. Dan kita nanti bisa re-open lagi untuk... Investigation baru. Iya, kita ulang.